Sebuah mobil bak terbuka ludus terbakar di ruas jalan tol lingkar luar kembangan Jakarta. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa tersebut. Dari gas elas, tabung elas, meledak jadi apar, udah dikerahkan, tetap semua gak mampu padamin. Kebaran api dengan cepat menghanguskan sebuah mobil bak terbuka di ruas jalan tol lingkar luar meruya selatan kembangan Jakarta Barat pada Jumat siang. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke mobil truk yang berada di depannya. Peristiwa ini terjadi ketika mobil bak terbuka itu dipanggil untuk menangani mobil truk pengangkut tanah yang mogok akibat as roda belakang truk mengalami patah. Namun pada saat proses pemotongan dan menyalakan mesin tabung gas, tiba-tiba keluar percikan api hingga dengan cepat menjalar ke mobil itu. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditasir mencapai puluhan juta rupiah. Kini kasus ditangani oleh jasa marga dan petugas kepolisian patroli jalan raya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Aeng News melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa kebakaran Belanda rumah toko di Medan Sumatera Utara pada Jumat malam. Sejumlah warga dan petugas damkar berusaha memadamkan api. Terjadi kebakaran di jalan perjuangan pancing. Kobaran api membesar dari lantai dasar rumah toko atau ruko yang dijadikan tempat usaha papan bunga di jalan perjuangan kejamatan Medan Tembung, Kota Medan Sumatera Utara Jumat malam. Sejumlah warga sekitar berusaha membantu memadamkan api sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran pertama kali diketahui oleh pemilik usaha papan bunga bersama anak dan istrinya yang sedang berada di lantai tiga ruko. Melihat kobaran api membesar di lantai satu ruko, dengan cepat pemilik ruko dan keluarganya langsung menyelamatkan diri. Kobaran api berhasil dipadamkan petugas satu jam kemudian dengan mengerahkan enam mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Medan Tembung. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapaharahab, AINews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman penduduk di desa Tangga-Tangga, Polewali, Manda, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga Ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Beginilah detik-detik kebakaran hebat yang terjadi di permukiman padat penduduk di desa Tangga-Tangga, kecamatan Tinambung, Polewali, Mandar, Sulawesi Barat, Jumat siang. Awalnya api terlihat membakar rumah panggung yang saat itu dalam keadaan kosong. Lantaran api dengan cepat membesar ditambah kencangnya tuyupan angin. Api pun merambat ke rumah warga lainnya. Warga sekitar yang panik nampak berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. Tujuh nitarmada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Delapan rumah warga terbakar dalam peristiwa ini, di mana enam rumah rusak parah hingga rata dengan tanah, sementara dua rumah lain rusak sedang. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Akibat peristiwa tersebut, delapan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, AINews melaporkan.